Selamat malam, Bandung. Enak tempatnya adem ya. Kita lagi di Suwagi Ballroom The Papandayan Hotel. Tepuk tangan dulu dong. Kita ngomongin yang rada serius dikit nih. Tentang program pemerintah yang baru. Mobil murah. Tau ya? Pada baca ya. Namanya tuh LCGC. Low Cost Green Car. Green Car. Mobil ramah lingkungan. Tau apa definisi ramah lingkungan menurut pemerintah? CC-nya kecil. Cuma 1000 CC. Bahkan ada yang 900 CC. Emang kalau CC-nya kecil, bahan bakarnya air embun. Kelaksonnya suara burung berkicau. Kenal potnya keluarnya udara lembang pagi hari gitu. Kan enggak tetap polusi juga. Iya kan ya? Bahkan bensinnya tuh kalau kita beli mobil yang katanya murah itu, kita enggak boleh pakai bensin subsidi. Harus pakai non-subsidi. Malah makin mahal kan. Dan kalian tahu harganya kan katanya, ini mobil murah, harganya di bawah 100 juta. Harganya di bawah 100 juta. Tahu berapa? 95 juta. Ini sama aja kayak kita kayak nonton home shopping ya, tahu enggak? Yang ada pisau dari Korea. Tidak perlu di asah. Harganya berapa? 600 ribu? Bukan. 500 ribu? Bukan. 400, 99,999. Pemerintah sama logikanya sama TV media ternyata ya. Dikira kita di bawah 100 juta, 95 juta. Wow, langsung murah gitu kan? Enggak. Tetap mahal. Kalian di sini ada yang merasa orang miskin enggak? Enggak ada kan? Kita pasti enggak ngerasa miskin gitu. Tapi 90 juta murah enggak menurut kalian? Enggak kan? Padahal itu tujuannya buat orang-orang miskin loh. Maksudnya orang-orang yang menengah ke bawah. Berarti kalian di bawah miskin lagi kali ya? 95 juta bayangin. Tapi gue cek ada juga ternyata yang murah. Sekitar 75 juta. Udah murah menurut kalian? Miskin memang kita semua ya. 75 juta katanya. Gue cek nih spesifikasinya apa nih? Mobil 75 juta. Ternyata mobil itu ya speknya. Enggak ada AC. Nggak ada CD player. Nggak ada tape-nya. Nggak ada power steering. Nggak ada power window. Jelas enggak ada yang beli lah. Lu ngapain punya mobil kayak gitu? Mending amat lu naik angkot. Sama. AC. Nggak ada juga. Power steering. Steering with power supirnya. Berat. Power window. Nggak ada. Window with power juga. Kalau mau buka keras kan? Audio malah kalah sama angkot. Speakernya gede banget angkotnya. Ampe susah duduk kadang-kadang. Lu bayangin mobil pemerintah tuh ya bikinannya 75 juta. Dan ini katanya kan buat menengah ke bawah. Ini menurut gue terus katanya banyak yang kontroversi adalah ntar yang beli orang kaya katanya nih kan. Karena orang miskin, ya buktinya ada 300 orang aja nggak ada yang mampu disini kan. Orang miskin tuh nggak akan sanggup beli. Iya nggak? Orang kaya juga nggak mau beli. Lu mau lu bisa lu kaya raya, bokap lu kaya raya, lu dibeliin mobil kayak gitu. Nggak ada AC. Nggak ada audio. Nggak ada power window. Terus lu, apa namanya, sombong depan temen-temen lu. Eh gue beli mobil sama bokap gue. Woy ayo dong ikut bareng dong. Lagunya mana? Nggak ada. AC? Nggak ada. Oh iya kalau gitu tolong bukain jendela gue. Nggak bisa, buka sendiri. Yang masih harus begini. Mobil keluaran 2013, buka jendelanya begini. Apa bedanya wawah plat mandra? Gila. Dan kalaupun ya, kalaupun orang miskin, orang menengah ke bawah tuh mampu beli. UMR kita tuh kan katanya nih, dibilang nih bakal bikin macet kota. Tapi enggak, kata pemerintah. Enggak kok, ini khusus luar Jawa. Karena orang luar Jawa tuh pengen juga punya mobil. Katanya gitu. Sekarang gini ya, UMR Jakarta paling tinggi sekarang 2,2. Kita ambil yang menengah ke bawah tuh gajinya UMR lah. Di Kalimantan yang paling tinggi, di luar Jawa paling tinggi Kalimantan. 1,7 juta sebulan. Gue hitung, gue bagi 30. Sehari 56 ribu. Buat beli mobil bisa. 56 ribu tuh paling habis buat rokok. Ketawa lu, abis buat rokok semua emang. Belum lagi. Tadi gue ingin ngomong apa kan? Ini gara-gara mobil murah nih. Kalaupun orang miskin, beneran beli nih ya. Orang kaya kan udah jelas gak mau beli. Orang miskin beneran beli. Bisa beli mobil murah itu. Ntar lu lagi jalan di trotoar. Lagi jalan di trotoar, ada mobil deketin lu. Buka jendela. Pak minta apa saya miskin. Lah? Lu beli mobil. Mobil murah. Itulah logika pemerintah kita ya. Dia pengen orang miskin punya mobil. Emang orang miskin prioritasnya beli mobil ya? Harusnya kalau emang pemerintah pengen bikin rakyat miskin lebih sejahtera tuh bukan mobil murah. Tapi kesehatan murah, sejahteraan murah, pendidikan murah dan lain-lain. Terima kasih banyak. Selamat malam saya gila.